Intro Halo guys, selamat datang kembali di Project PAD Dan di video gue kali ini, gue akan membahas film landak biru alias Sonic Kalau lo gak tau Sonic itu apa, nih gue kasih tau penampakannya Intro Eh, salah, maksud gue yang ini You don't know the way Do you know the way? I know the way You have to have a bullet to know the way Bercanda brah yang bener kayak gini I'm Sonic, a little ball of super energy In an extremely handsome package Meskipun terdapat kontroversi karena desain pertama Sonic yang berantakan Kayak low budget cosplay Production house film ini berhasil melakukan epic comeback Dengan mendengarkan kritik dan saran para netizen Alhasil film ini sukses mendapatkan perhatian para netizen Dan fans Sonic meskipun tidak bagi para kritikus I'm going to give you five seconds to tell me where it is Wait, don't hurt him Film ini bercerita tentang Sonic Yaitu seekor landak biru yang memiliki kekuatan kecepatan bagai kuda Eh, maksud gue bagai kilat Yang diburu oleh suatu kelompok yang berasal dari planet Sonic tinggal Hingga suatu ketika Sonic terpaksa untuk kabur dari planet asalnya ke planet bumi Menurut gue, film ini gak menyajikan cerita yang spesial dan tergolong biasa aja Karena format cerita kayak gini tuh udah banyak Dimana ada sebuah karakter dari planet lain Dalam tanda kutip alien yang diburu oleh pihak militer untuk diambil kekuatannya dan sebagainya Sebut aja Race to the Witch Mountain, E.T. dan lain-lain Namun hal yang membuat film ini spesial adalah desain Sonic yang lebih nyata seperti versi kartunnya Dan tentu saja acting dari seorang Jim Carrey Acting dari Jim Carrey di film ini somehow mengingatkan gue akan perannya sebagai Count Olaf Di film Lemony Snicket dengan tambahan karakteristik dari Dr. Robotnik Acting Jim Carrey yang khas banget dan petakilan berhasil membuat gue tertawa dan senyum-senyum sendiri Sayangnya kebanyakan komedi yang berasal selain dari acting Jim Carrey terasa garing dan tidak lucu Sonic merupakan film keluarga yang cocok ditonton saat sedang liburan Film ini memiliki cerita yang sangat sederhana dan mudah dicerna untuk anak-anak Selain itu visual efek yang epic yang disajikan di film ini berhasil membuat gue kagum Dan terakhir thanks to Jim Carrey karena dapat memberikan nilai tambah dari actingnya untuk film ini Apresiasi yang tinggi wajib dilontarkan untuk tim produksi film Sonic Karena mau dengerin kritikan fans atas desain awal Sonic yang buruk rupa Project Pat memberikan skor sebesar 6,5 Sekian review Sonic dari Project Pat Jangan lupa subscribe dan like video ini untuk menunjukkan dukungan lo ke Project Pat Gue Jovan dari Project Pat Sign Off Sub indo by broth3rmax